BATU TV BATU TV Dalam rangka mendukung karya bakti TNI tahun 2022, KUMDAM 5 Brawijaya bersama Pempat Malang melakukan penghijauan dengan menanam 100 bibit pohon kulit. BATU TV Penghijauan dalam rangka karya bakti TNI tahun 2022 dari Kundam Dima Brawijaya berlangsung di pinggir aliran Sungai Bangu, RT 5 RW 13, Kelurahan Polehan, Kecamatan Gelimbing, Kota Malam. Terima kasih telah menonton! 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 Menyanyikan pujaan untuk Nusa Damai saudaraku, subuhlah bunyiku Ku ingat ibuku, dongengkan cerita Kisah tentang jaya Nusantara lama Tentang kata raja di sana Mengapa tanahku rawan kini Bukit-bukit pun telanjang berdiri Bohon dan rumput enggan bersebit kembali Bukit-bukit pun malu menyanyi Bukit-bukit pun telanjang berdiri Bukit-bukit pun telanjang berdiri Doakan ku ucapkan hari demi hari Dan kapankah hati ini Lampangku diri Tentang kata raja di sana Di mana Tuhan ku menitirkan raja Nyanyi bocah-bocah di kalapun nama Nyanyikan pujaan untuk Nusa Tentang kata raja di sana Tentang kata raja di sana Nyanyi bocah-bocah di sana Kepala Kumdam Lima Brawijaya Kolonel CHK Harti Ambarita mengatakan Bahwa penghijauan tersebut merupakan Karya bakti TNI bagi masyarakat Kepala Kumdam Lima Brawijaya berharap Dengan penghijauan tersebut nantinya dapat Bermanfaat bagi masyarakat Sekaligus menumbuhkan semangat masyarakat Untuk melakukan penghijauan Dengan menanam pohon di sekitar lingkungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Dan salam sejahtera buat kita semua Di pagi ini kami bersama-sama Dengan Bapak Wali Kota Dalam program melaksanakan penanaman pohon Hal ini kegiatan merupakan Dari rangkaian program kerja Karya bakti tahun 2022 Bagi kami di Kumdam Dan konsep besarnya Di bawah daripada Angkatan Darat Kami berharap di dalam penanaman ini Dapat menjadi suatu yang berguna Di masyarakat Menimbulkan semangat bagi masyarakat Juga di dalam menanamkan Pohon-pohon penghijauan Ataupun pohon yang berguna Bagi masyarakat itu sendiri Itu pendekanan dari kami Terima kasih Buk hari ini berapa banyak pohon Buk yang ditanam di kawasan sini Kami sudah merencanakan ada 100 pohon Yang akan ditanamkan di lokasi sekitar sini Apa yang diharapkan dari acara seperti ini Ya ini penanaman dapat bermanfaat Dapat bermanfaat Kami memotivasi kepada seluruh masyarakat Yang ada di sekitar sini Mari kita bersama-sama ikut Melakukan penanaman Yang bermanfaat ini Kepada masyarakat Yang berguna penanaman itu Untuk kita sendiri Khususnya di dalam wadah Warga kita sendiri Seperti itu Sehingga bisa diikuti nanti Dengan warga-warga lainnya Penanaman itu Karena kita juga memulainya ini Untuk memotivasi kepada masyarakat Itu yang bisa kami tekankan Hari baru datang menjelang Kehidupan terus berjalan Pohon-pohon jadikan teman Kehidupan agar tak berhenti Bukalah hatimu Tentangkan tanganmu Bumi luas terbentang Satukan hati Tanam tak henti Pohon untuk kehidupan Hari baru datang menjelang Kehidupan terus berjalan Pohon-pohon jadikan teman Kehidupan agar tak berhenti Bukalah hatimu Tentangkan tanganmu Bumi luas terbentang Bumi luas terbentang Satukan hati Tanam tak henti Pohon untuk kehidupan Di hatiku ada pohon Di hatimu ada pohon Pohon untuk kehidupan Tentram dan damai Hidup rukun saling percaya Hijau rindang sekitar kita Andai esok kiamat tiba Tanam pohon jangan ditunda Terus tanam jangan berhenti Alam lestari Hidup tak bakal berhenti Sementara Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko Berterima kasih kepada Kumdam Lima Brawijaya Yang mengadakan kegiatan Penghijauan tersebut Wakil Wali Kota juga berharap Dengan ditanamnya bibit pohon pule Alam menjadi lestari Dan udara di Kota Malang Menjadi bagus Wakil Wali Kota Malang Mengajak masyarakat Untuk terus melakukan penanaman Sehingga lingkungannya Menjadi asri Dan bermanfaat Bagi anak cucunya nanti Hari baru datang menjelang Kehidupan terus berjalan Sebelumnya Wakil Wali Kota Malang Melalui program gerakan 10.000 pohon pule Melakukan penghijauan dengan menanam bibit pohon pule Di sejumlah titik di Kota Malang Pertama kami berterima kasih sekali Tidak ada yang sudah melaksanakan kegiatan karya pakti Bersama-sama warga masyarakat Pak Ulrah, Pak RT, Pak RW dan FKBBI Kebetulan hari ini adalah hari jadi FKBBI Dan pepabrik Kemudian ada kegiatan Ibu Kementem Untuk penanaman pohon Sama dari duluan pohon pule Yang kita tanam Sekarang nangang pohon pule Alhamdulillah Diikuti oleh seluruh warga Warga yang ada di sini Sesuai harapan yang disampaikan oleh ibu tadi Sama dengan kita Supaya alami lestari Udaranya semakin bagus Airnya semakin cermih Dan itu adalah peninggalan yang paling mewah untuk anak cucu Sehingga kita Tidak ada hari selain nanam Mau kerja nanam Pulang kerja nanam Mau tidur pun nanam Itu kira-kira ya Masyarakat sini Dan Kakundam Bersama-sama Ingin juga Merawat Jadi tidak saja nanam Tapi masyarakatnya juga ingin merawat Yang penting itu Jadi nanam Itu baik Tapi merawat Itu jauh lebih baik Nanam toh Gak dirawat Yoke tam Nah harus nanam dan merawat Nah warga yang ada di sini Berkenan untuk ditanemi Dan saya harap juga Nanti bisa dirawat Supaya lingkungan sini jadi bagus Supaya udaranya di sini jadi baik Sehingga kalau lingkungannya bagus Anak-anaknya sehat Tidak ada stunting Nah gitu Ya Kira-kira gitulah Angin bertiup semakin terasa kencang Hujan bicara tentang kerusakan Ulah manusia yang membakti putar Seakan tak peduli Tak ada rasa Sampai kapal ini Bertahan Bumi tak sanggup menopak Lihatlah Rasakan Sadarlah Bumi kita semakin tergolong Lihatlah Rasakan Hijaukan Hijaukan Bumi tak baik Semua nafas yang bernafas akan hilang Di telan udara yang semakin menghitam Bumi yang panas akan semakin mengering Akankah kita harus berdiam diri Sampai kapal ini Sampai kapal ini Bertahan Bumi tak sanggup menopak Lihatlah Rasakan Sadarlah Bumi kita semakin tengah Lihatlah Rasakan Bumi tak sanggup menopak Bumi tak sanggup menopak Hari baru datang menjelang Kehidupan terus berjalan Pohon-pohon jadikan teman Kehidupan agar tak berhenti Bukalah hatimu Tentangkan tanganmu Bumi luas terbentang Bumi luas terbentang Satukan hati Tanam tak henti Pohon untuk kehidupan Bumi tak sanggup menopak Hari baru datang menjelang Kehidupan terus berjalan Pohon-pohon jadikan teman Kehidupan agar tak berhenti Setelah menanam bibit pohon bule, Kepala Kungdam Lima Brawijaya dan Wakil Walaikota Malang juga berfoto bersama dan beramah tamang bersama Andai esok kiamat tiba, tanam pohon jangan ditunda, terus tanam jangan berhenti, alam lestari Simona Feduh mengaporkan Hidup tak bakal berhenti Terima kasih telah menonton